Ketika dia menderita, Yesus tidak mengancam, melainkan menyerahkan semuanya kepada dia yang mengadili dengan benar. Para saudara, dalam dunia dewasa ini, terjadi banyak perselisian, bahkan perang. Orang membalas yang jahat dengan yang lebih jahat. Kapan berhentinya kejahatan kalau semangat ini terus ada? Dan Yesus mengajarkan kepada kita, juga Santo Paulus mengikuti Yesus, bahwa kita dipanggil untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita diajar untuk mempunyai semangat, balas jendam itu sesuatu yang jelek. Maka kita diajar untuk mengampuni, bukan balas jendam. Hanya dengan demikian, suatu saat dunia akan damai. Mari kita lanjutkan ekaristi sambil mohon semangat ini. Karena balas jendam itu merupakan sifat manusia, tetapi kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Ya Tuhan, pandangkan kamu dan sujud banyakmu. Menuh syukur kepadamu dan hati berserah. Sambah dan bakti umatmu, Kujian kemuliaanmu. Sekutuhnya hari malam, dan angkutmu timpah senang, berpalinglah kepada hambamu. Berpalinglah kepada hambamu. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, damai bagimu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk merayakan ekaristi pagi ini. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, terutama mungkin dosa balas jendam, menaruh dendam. Mari kita mengakui dosa-dosa itu dan dosa lain, dan dengan rendah hati, mohon ampun yang melimpah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha puasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha puasa, semoga karya belas kasihmu mengarahkan hati kami kepadamu, sebab tanpa rahmatmu, kami tidak dapat berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yeremia Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jina yang dibawa untuk disembeli. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, Ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam kata kunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak, karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga, yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang farisi berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terputuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yeremia, seorang nabi yang banyak menderita. Banyak hal yang menimpa nabi ini, menimpa diri Yesus juga. Maka nabi Yeremia bisa digambarkan sebagai semacam gambaran Yesus, pendahulu Yesus. Yeremia diutus Tuhan sebagai nabi untuk mewartakan sabda Allah yang menegur orang berdosa, yang mengkritik kesalahan manusia, dan karena itu dia tidak selalu disukai. Bahkan banyak yang membenci dia. Nabi ini menimbulkan perbantahan, menimbulkan diskusi hangat, dan ada orang-orang yang tidak suka, yang selalu berusaha menangkap dan membunuh nabi Yeremia. Begitu juga Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, untuk menegur orang-orang berdosa, mengkritik orang-orang farisi dan akhli taurat. Maka Yesus dibenci, dan berkali-kali mereka mencoba menangkap dan membunuh Yesus. persengkongolan jahat selalu ada dalam hati mereka. Tetapi seperti Yeremia tadi tidak melawan dengan kekerasan, melainkan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, hakim yang adil. Begitu juga Yesus. Dia tidak melawan yang jahat dengan yang jahat. Dia tidak punya semangat balas dendam. Dia tidak mengancam ketika dia menderita. Seperti dikatakan dalam surat pertama Petrus, pasal 1 ayat 23, ketika dia menderita, Yesus tidak mengancam. Melainkan menyerahkan semuanya kepada dia yang mengadili dengan benar. Para saudara, dalam dunia dewasa ini, terjadi banyak perselisian, bahkan perang. Orang membalas yang jahat dengan yang lebih jahat. Kapan berhentinya kejahatan? Kalau semangat ini terus ada. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, juga Santo Paulus mengikuti Yesus, bahwa kita dipanggil untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita diajar untuk mempunyai semangat, balas dendam itu sesuatu yang jelek. Maka kita diajar untuk mengampuni, bukan balas dendam. Hanya dengan demikian, suatu saat dunia akan damai. Mari kita lanjutkan ekaristi sambil mohon semangat ini. Karena balas dendam itu merupakan sifat manusia. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak yang penuh belas kasih, semoga rohmu yang berkarya dalam sakramen ini, membebaskan kami dari yang jahat, dan menjadikan kami pantas menerima anugerah keselamatanmu yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara, Bapak dan putra, dan roh kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.